Kita ke informasi berikutnya, saudara tindakan kekerasan di institusi pendidikan kembali merenggut nyawa. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang siswa meninggal karena diduga diberi hukuman oleh guru. Korban tewas 7 hari setelah mendapat hukuman squat jam sebanyak 100 kali. Lantaran tidak bisa menghafal pelajaran pada 19 September lalu. Korban sempat mengeluh, badannya sakit, hingga akhirnya mengalami demam tinggi. Meski berduka, keluarga tak membuat laporan ke polisi karena menolak dilakukannya otopsi. Namun mereka berharap sang guru ditindak tegas. Hingga kini pihak sekolah belum berkomentar soal anak didiknya yang meninggal, diduga usai dihukum guru. Jadi, anak saya waktu masih sakit, dia bilang, Mak, aku kakikku sakit sekali, penjarakanlah gurunya itu, mak, biar jangan dia biasa begitu. Jadi, kami memohon kepada pihak hukum tolong kasus ini dipusut, supaya ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Saudara, kita langsung ke Deli Serdang, Sumatera Utara untuk mengetahui informasi terkini. Ada jurnalis Kompas TV, Deddy Zulkifri Tarigan di sana. Selamat siang, Deddy. Bagaimana hasil penyelidikan polisi? Apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini? Terima kasih, Deddy. Sudah didampingin oleh kuasa hukum dan diberi pengertian bahwasannya proses hukum bisa tetap berjalan dan akan diupayakan untuk dilanjutin. Tadi, daripada tahun kita kemarin, waktu mendatangin rumah korban, bahwasannya korban pada akhirnya akan bersedia untuk melaporkan kasus ini ke pihak polisian untuk ditindakkan jutin di jalur hukum. Sebagaimana juga ditambahkan oleh pihak pengacara juga yang mendampingin dari keluarga korban, bahwasannya tidak akan yang diduga ada penjalan gunaan di institusi sekolah. Ini harus ditindakkan lanjutin dan akan didampingin oleh pihak pengacara yang akan direncanakan melapor secara resmi ke pihak polisian pada hari Senin. Ya, lalu seperti apa sebenarnya duduk perkaranya? Ya, dari keterangan yang kita dapat dari siap keluarga korban, bahwasannya awalnya korban waktu itu tidak bisa melakukan atau melaksanakan tugas dari guru agama, baik itu berupa hafalan, menghubung berapa tugas yang kemudian ditindaklanjutin oleh guru yang bersangkutan dengan melakukan hukuman sekolah jam sebab banyak 100 kali. Ini membuat dari korban sendiri merasa kelelahan karena sekolah jam yang sebanyak itu dinilai sangat-sangat berat. Nah, walaupun tetap dijalanin oleh korban, namun dampak yang diterima oleh korban itu sendiri adalah korban mengalami sakit yang memang tidak langsung. Artinya, korban mengalami hukuman, kemudian meninggal itu tidak di hari itu juga, namun mengalami sakit hingga sekitar satu minggu. Di dalam proses menuju penyembuhan, namun upaya itu tidak berhasil, baik diupayakan dari pihak klinik maupun dari pihak rumah sakit. Namun, di hari kemarin, depan akhirnya menghempuskan nafas terakhirnya. Ya, Dedy, sejauh ini apakah sudah ada tanggapan atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak sekolah? Ya, kita coba menghubung pihak sekolah. Memang sejauh ini pihak sekolah masih tertutup. Yang bisa dilakukan oleh pihak pendamping hukum saat ini adalah dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak seperti dinas pendidikan, jadi sedang. Begitu juga dengan pihak polsek maupun polesta untuk menjadi atensi, untuk bisa diperhatikan. Karena memang, kasus ini cukup menonjol untuk dibiarkan begitu saja. Setelah ada laporan ke polisi, ini apa langkah selanjutnya terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung atau berjalan, Dedy? Ya, dari pihak kuasa hukum sendiri yang dari kita kemarin kita telepon, bahwasannya pihak kuasa hukum akan terus mengupayakan hal-hal yang terkait untuk perempuan jalur hukum ini supaya dia akan duduk dilaksanakan dalam proses hukum. Jadi hal-hal berupa baik itu nanti memang bukti-bukti bahwasannya kematian dari korban karena memang hukuman dari pihak guru itu akan terus didapat untuk bisa disampaikan di pihak hukum. Baik, kita tunggu informasi selanjutnya terkait dengan siswa yang diduga tewas usai dihukum guru di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Deddy Zulkifri Tarigan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV